musik 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 kalaupun misalnya dia mau nyanyi atau bagaimana insya Allah saya juga siap suka karena buat saya walaupun orang bilang ini rekernasi saya tidak tergantikan tapi minimal mengobati kerinduan selagi positif pasti kita support dan senang saya selalu ngeliatin juga dia pakai jaket juga, botol rambutnya gitu walaupun kemiripan itu hampir sama ya sudah mengunjungi imunnya juga jadi ya mudah-mudahan bisa diteruskan dengan karya jadi tidak hanya sekedar mirip terus sudah tapi mudah-mudahan bisa bisa apa yang diangkat dari bakat Ambel itu sendiri bisa bisa mewakil kerinduan kita para pencinta alamat rumah tapi ada keinginan untuk bertemu dengan SML sendiri? kenapa? keinginan untuk ketemu sama Ambel sendiri? saya sih pengen kalau beliau mau ketemu sama saya boleh ketemu mungkin saya bisa buatkan lagu kalau memang udah bisa nyanyi ini saya sampaikan juga insya Allah saya support karena buat saya saya fans sekali dengan Mika Ardila karena buat saya ketika ada kemiripan itu apa sih yang keinginan dari Mika Ardila dengan gayanya atau apa apa suaranya? gini almarhum Mika Ardila itu bukan sekedar artis tapi dia itu menciptakan tren karena buat saya banyak sekali musisi artis yang bisa populer tapi jarang musisi atau seniman yang bisa menciptakan tren pada masa itu jadi kalau kita bicara 80-90an kita udah tahunnya Mika Ardila nah itu kan bukan sesuatu yang muda buat saya dia sebagai pelaku seni kita di tahun 2000an banyak banget tapi Mika Ardila itu almarhumah buat saya punya tempat tersendiri lagu-lagunya karena dia main sinetron bayangin penyanyi, model pemain sinetron, pemain film bintang iklan lengkap dan buat saya sebagai seorang laki-laki melihat kecantikan seorang almarhum Mika Ardila sampai saat ini kan belum tertani tapi buat saya itulah mudah-mudahan dari apa namanya kemunculan yang mirip dengan Mika Ardila ini bisa membawa kerinduan tidak hanya sebagai sosok atau mukanya mirip tapi mudah-mudahan bisa juga karya jadi kita betul-betul melihat bahwa inilah reinkarnasi sesungguhnya seorang Mika Ardila bang 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 gini buat saya beliau itu dia kan pencinta sekali sama Merlin Monroe kita tahu Merlin Monroe itu disandingkan mirip disandingkan mirip sekali dan memang kecantikannya natural banget jadi buat saya tidak semua orang mempunyai inner beauty dan karismatik seperti seorang almarhum Mika Ardila itu tidak mudah itu adalah takkan Tuhan yang berbicara bukan lagi apa namanya kalau orang bilang itu bakatnya tidak hanya di asal tapi memang Tuhan mengirimkan sosok idola di Indonesia tidak hanya Indonesia apun lalu naik hampir Asia Tenggara fans saya sebagai junior bangga dan saya fans banget sama Merlin Monroe hampir semua lagunya tahu jadi buat saya kalau sosok reinkarnasi ini saya berharap betul sekali lagi bisa memberikan kerinduan tidak hanya sosok visual tapi juga karya yang benar-benar kita rindu sekali yang bagus yang bagus yang paling favorit iya ini lagu saya bahwa lagunya dia tuh yang nyalakan api kehirupan dan adakan jiwa yang memarah itu luar biasa karena buat saya gini saya yang fans banget saya yang ikutin banget maksudnya beliau meninggal 19 Maret ya 19 Maret ini buat saya mudah-mudahan dan mudah-mudahan ada lagilah di Indonesia Tuhan kirimkan lagi sosok seperti Al-Murmanika walaupun beliau tidak ditergantikan Bang, artinya tidak salah ketika ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau ini sosok menjadi Al-Murmanika adalah sebuah legenda Legenda, sangat legenda Jadi kalau kita bilang gini setiap masa, karena di music, setiap masa itu kan punya era dari mulai pop rock, terus band, terus sekarang Korea Ya jadi buat saya pada tahun 80-an akhir sampai 90 itu kan Al-Murmanika Ardila kan ya sampai ditemukan sama Mas Deddy Dores ya kan Al-Murman juga, jadi buat saya bukan hanya legenda, nggak ada lagi gitu karena dia dicindakan bukan karena asahan tapi memang sudah punya bintang aura bintang dan karismatik bintang itu kan nggak bisa dicetak jadi buat saya, ya mudah-mudahan ada lagi lah tapi walaupun bagaimana tidak bisa menggantikan tapi mudah-mudahan sosok Amel ini ya bisa memberikan karya atau main sinetron, main film, atau model, atau bernyanyi atau meng-cover tiba-tiba lagu Nika Ardila karena ini yang penting semuanya masuk positif karena walaupun bagaimana kita tahu Al-Murman juga bukan artis yang kontroversial dengan gosip dan bagaimana dan settingan, beliau betul-betul karya jadi mudah-mudahan Amel bisa membawa kredibilitas almarhum Nika Ardila karena bahwa saya kalau di reinkarnasi atau sekarang di sanding kan pangkatnya sebuah seorang almarhum itu sangat tinggi kalau jenderal tuh bintangnya nggak cukup 7 atau 10 gitu jadi mudah-mudahan itu pangkat seorang almarhum Nika Ardila bisa digagakan dengan baik selamat menikmati